Kacaua Minah Oke jadi malem ini Suaranya kenapa pak? Suaranya... Ini abis Abis jadi pendukung di acara live musuh Ye 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 lalala gitu ya Oke jadi hari ini tuh kita bakal membahas Salah satu cerita yang lagi viral Yang banyak diceritain di akun youtube-youtube lainnya Tentang KKN di Desa Penari Nah Apa itu yang cerita horror-horror itu ya? Katanya yang mahasiswa kesana Memuin kayak horror-horror bener-bener gitu Siapa suaranya? Nur, Widya gitu-gitu Eh bukan dia jangan sebutin apa-apa Pokoknya tentang KKN yang versi Nur ya Kita tuh ngebacanya versi Nur Baik dia ngebaca Karena kalau gue ngebaca gue ga berani Jadi tuh iya tadi tuh aku tuh baca ceritanya gitu Terus sempet merinding juga Ngerasain Dulu sempet aku juga pernah KKNnya ke kampung-kampung kayak gitu Jadi kayak ngerasa KKN tuh kayak PKL gitu ya? Iya PKL Anak-anak kampus gitu? Iya anak-anak kampus PKL ke kampung-kampung ke desa-desa terponcil gitu misalnya Kalau gue kan dulu Bidan ya Kayak dulu kan kesehatan di kampung itu seperti apa lahirannya Kayak gimana sama Bidan kah atau sama Parajika Mungkin kalau ini lebih ke umum ya Dia lebih ke sosial Kayak airnya sumbernya dari mana Dari sumur kah atau dari sungai kayak gitu Kalau emang kalau bisa ceritanya Pensi Sinur nih KKN di desa penari tuh kayak gimana ya? Suara gue enak banget sih Yang tadi gue baca Soalnya yang baca tuh dia Gue ga berani baca Sempet Gimana? Jadi yang sempet aku baca tuh Jadi disini ceritanya mereka tuh KKN gitu Nah yang mengajukan dan punya ide di desa tersebut Itu tuh temennya Temennya ya siapa? Inisial Ayu ya itu nama sama Inisial Ayu? Inisial tuh A-N-I Ya itu maksudnya kan Inisial Ayu mas Ya itu kan nama sama Ren juga kan Ya mungkin punya kenalan keluarganya di desa itu Nah si Nur ini sempet punya perasaan ga enak Dan mereka belum berangkat sebelum mulai pun Udah tunjukin hal-hal yang kayak Jangan kesitu gitu Kayak dia ketemu pengemis Dia tuh lebih kebahasa Jawa gitu ya? Emang ada Jawa banget Jawa banget Era Jawa terkecil banget Bahasanya sih Jawa banget lah Untuk ada translitenya juga ya Gaget gitu Nah ya sebelumnya yang buat kalian semua yang belum baca Atau mungkin kalian semua yang belum baca Tapi yang buat yang belum baca Ini tuh di post di twitternya Yang namanya Simpleman Kalau salah namanya itu Simpleman apa? Sampleman gitu ya Kita dapet disitu Simpleman? Ya sop lanjut Itu cerita segitu kayaknya nih Banyak versi sih sebenernya ya Ya cuman kalo kita ngambil yang versi sih Terus gimana tuh? Ambil singkatnya aja di pertengahnya Terus yang bagian horornya tuh apa? Ya dari awal juga itu cerita udah horor Masa sih? Gue gak bakal sesam sekali ya Soalnya Soalnya Dia dari awal mau Berangkat observasi ke kampung itu Yang berdua sama si ayahnya itu Yang sama kakaknya itu Yang keluarganya itu Yang observasi Belom mulai aja tuh Dia udah gak ditunjukin Kayak dia ketemu pengemis Kayak pengemis kakek-kakek di jalan Kayak yang bilang geleng-geleng kepala gitu Padahal gak kenal siapa Kayak jangan bilang jangan pergi Terus di perjalanannya aja udah hujan Kabut Oh jadi banyak banget halangannya juga Iya banyak banget halangannya Kayak Terus dia baru nyampe aja tuh udah disambut Dengan suara gamelan Maaf? Apa kenapa suara itu? Katanya Kalo di adat Jawa itu Kalo kita ke suatu tempat Dengar suara gamelan Itu artinya pertanda buruk Wah Emang ngir Katanya sih gitu Menurut adat mereka ya Soalnya gini loh Gue bener-bener gak baca Karena gue gak bisa gitu Baca cemperan cerita horor Gue gak bisa Jadi gue serahin ke dia semua Dan bahkan Dia tuh gue baca Ampe abis Bahkan kata dia kok ini gantung Kata gue itu cerita emang sama Sampai situ ya Sampai dimasih itu ya Baru mulai KKN Belum Belum mulai banget Belum mulai Baru di mereka semua Yang kelopoknya nyampe doang Belum Lanjutannya kayak gimana aja Gantungan gue Cuman tadi Gue denger yang bahasa Yang versi si Yang Raditya Adika Yang klarifikasiin Terus Yang 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 Dari situ gue ngerti Ya nah Makanya kenapa Hari ini tuh kita ngebahasnya Bukan tentang Cerita lagi Cerita tentang Desa KKN itu Tapi kita membahas tentang Klarifikasi yang udah dipost Eh udah dipost sama Bang Raditya Adika Nah Isinya tuh Tentang apa aja Nah isinya juga Isi VN-nya itu Dia juga yang nengerti Gue gak berani Anjir gue Takut Ya enggak Maksudnya Gue gak suka sama Hal-hal yang lebih baik Iya Takut Cepet gimana Isi VN-nya itu tentang Apa intinya aja Ya sebenernya itu tuh Beneran Bener-bener Kisah Nyata Oh jadi itu tuh Menggunakan kisah nyata? Iya kisah nyata Cuman itu Disamarkan Karena yang bersamputan Si kelompok yang bersamputan itu Gak mau sampai Rakyat kita tahu gitu Sampai Para netizen-netizen itu tahu Sampai viral gitu Sampai viral dan mereka tahu Ke orang yang sebenernya sih Mereka sebenernya gak mau Makanya itu tuh Sama sisang simple man ini Sama yang produsenya Agak dirubah Agak direkayasa Namanya doang ya? Iya biar Sampai disa-disanya? Enggak Pemeranannya juga kan Kalo disitu kan Kalo di situ kan Dia berangkatnya 6 orang Sebenernya aslinya itu 14 orang 14 orang Dan disitu memang ada dosen pengawasnya Ada dosen pengawasnya juga Oh ada dosen pengawasnya juga Cuman kalo disitu kan gak diseritain Karena kan mungkin Kalo diseritain yang sebenernya Takutnya Oh ini pernah Oh gue nih Sebenernya gak gitu gitu Takut Mungkin takut para penasaran Oh takut apa Takut salah Paham Ditutupin aja Jadi Gak direkayasa Tapi sebenernya gue Ngedengarnya aja Itu Udah merinding banget Enggak maksudnya Ngebayang Gue kan dulu pernah juga Kayak gitu ngalamin Jadi Iya kalo misalnya Waktu itu gue yang gitu Gimana Ya serem Enggak jadi Kan di CVN nya itu kan Katanya itu sebenernya Berangkat tuh 14 orang Terus Dari 14-14 nya ini juga ngalamin hal yang sama katanya Iya ngalamin hal-hal mengerir Kayak misalnya Kayak dua orang ya itu Kayak si Anton sama siapa gitu Yang cowok ya Mereka mau nyari alat-alat buat Observasi mereka Buat Tugas PKL mereka Itu Mereka masuk ke hutan kan Nyari alat-alat itu Ngelewatin hutan gitu Jalanan Ini kan emang Emang jalanan menuju ke desa itu tuh Emang gak bisa mobil sama sekali Jadi cuman jalan setapak Enggak jalan setapak Bisa pakai motor Yang cuma bisa dilewatin sama motor Terus? Mereka tuh kayak Ngelewatin hutan gitu Terus Terus Tiba-tiba di tengah hutan itu Motornya mogok Mampu sanjir Padahal gak ada apa-apa Motornya mogok Ini ceritanya sama kayak Aku tau gak Yang waktu Aku pergi ke Bekasi Yang ke PLN sama Sama Mami Nah Waktu itu tuh Kan Pak Wijaya nih yang sekarang di rumah Pak Wijaya tuh Adanya Pak Wijaya Gue tuh kayak diajak Ketempat fotokopian Tapi Ketempatnya terpencil banget gitu ya Jadi Public PLN nya tuh Di sebuah daerah yang bener-bener luas Nah Sisanya tuh hutan semua Gue temen lagi tuh Naik motor sama dia Terus pas gue masuk Ini bener bapak Kalo mau beli makan Atau mau ngapain Ini jalan paling cepetnya Ketempatnya Ketempatnya bisa dua jam Atau sejam Terus gue Itu tuh isinya hutan semua Kayak bambu semua Anjir Kata gue Terus bapak kalo misalnya ga ada motor Jangan kak Jadi kalo misalnya mau ceri makan Malam-malam tuh jangan kaki Kata dia udah ga peduli sama Tentang Mystic Iya Karena dia emang udah ada Karena Dia pernah gitu Katanya pas jalan disitu tuh Di tengah hutan tuh dia jalan Tiba-tiba bambu jatoh Terus tiba-tiba ada yang kayak Lompat-lompat Gitu Apa sih Ya itulah Ya itu Terus Dia tuh sampe ga takut sama itu Yang dia takut tuh Kalo misalnya ada orang jahat Tiba-tiba ngebeda dia Gila Itu bener-bener sampe gue ngomong aja Kata akhirnya Pak kenapa Bapak ga kerja di tempat lain Jangan kerja di sini Dan akhirnya sekarang Dia udah terselamatkan Dia udah kerja di tempat kamu Udah aman banget Buat gue Jadi kayak Ngebayangin Iya Ngebayangin pas Siapa sendiri lah Anton Anton Sama siapa gitu lupa ya Kejebak di tanah terangutan Anjir gue jadi keinget itu Dan itu masih belum piirutan Tapi masih ada rumah wangga Cuma rumah wangga tuh masih kayak Satu berapa jauh kedepannya gitu Anjir gue kayak Dan gue ngalamin itu sendiri Pas maghrib gue keselan Masih gila banget Loh Terus gimana lagi ceritanya Oke jadi ceritanya itu si Siapa yang Widya sama Wahyu Iya Dia sama Wahyu Nah itu ceritanya motornya mogok Katanya Terus gimana lagi Terus tiba-tiba dia tuh kayak Mogok di tengah hutan gitu Tiba-tiba motornya tuh mati mogok Terus tiba-tiba ada kakek-kakek yang norongin Dan disitu ternyata ada sebuah desa pencil gitu Dan disitu ternyata ada pesta Di tengah hutan ada pesta Ada desa ada pesta katanya gitu Terus mereka kayak disuguhin Terus disuruh istirahat gitu Disuguhin makanan, minuman gitu Disuruh istirahat Dan pas dibuka Ternyata bingkisan Dibuka apa ya? Dikasih bingkisan juga Oh dikasih bingkisan Pas pulang mereka dikasih bingkisan Dan pas mereka nyampe ke tempat mereka ngarkain tuh Ke rumah yang mereka tempatnya gitu Pas dibuka ternyata itu adalah kepala monyet Maksudnya gak sih? Jadi dikasih bingkisan terus isi kepala monyet? Ternyata menurut mereka sih Mereka disitu ada pesta Gede gitu Engga maksudnya kepala monyet itu mungkin Sebagai tanda setiap jasa kan beda-beda ya Kayak di desa gua juga tuh mungkin Setiap pemberian tuh beda-beda Ada yang berupa jasa sebagai kepala binatang Ada juga yang bikin sama normal Yang lalu kayak ngasih souvenir-souvenir gitu Ada juga bingkisnya yang ngasih kayak Adat-adatnya mereka Atau mungkin itu memang adatnya disana Atau apa? Gak tau Dijelasin gak di VN-nya? Ya dijelasin Gapasih dijelasin kalo bisa itu adatnya mereka atau Bukan? Gak tau Gak tau? Cuman dijelasin aja kan? Cuman garis besarnya aja Setelah dikasih kepala monyet itu Gak tau sih ya Jadi ceritanya juga simpang siur Jadi banyak banget Persi Ada yang dari Persi Bawidia 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 Gak tau Katanya sih Jadi dia sebenernya itu dia gak denger dari rasa berasli Tapi dia denger dari ibunya Nah si ibunya ini punya temen dulu tuh Temennya itu kakak yang Jadi itu dia berdasarkan dari ibunya Oh jadi ini tuh cerita dari temen ibunya Yang diangkat dan direkayasa Karena dia gak mau ketawa siapa yang ceritain gitu Terlambang dari kesini Terlalu katanya karena 2 Persi nih Kenapa Persi ini bisa beda Maksudnya kan 2 Persi Bawidia sama Nur ya Maksudnya kan 2 Persi Bawidia sama Nur ya Nah kenapa di Bawidia Kenapa bisa sampe bisa bikin 2 Persi gitu Sebenernya gak beda sih sama aja Cuman mungkin si Bawidia itu penasaran Karena temennya itu kadang yang Inisialnya disambarkan kejadian Mbak Nur Itu kayak Tau sesuatu, tau banyak Tapi dia nyembunyi sesuatu tapi gak mau bilang Gak mau bilang kan? Mungkinan jadi ngegali lagi si narasumbernya ini Langsung ke Mbak Nurnya gitu Gimana ya ceritanya sebenernya Yang sebenernya si penelus juga Punya kompetnya langsung gitu Oh jadi Pantes aja ada 2 Versi gitu di cerita ini gitu ya Terus yang soal selesai mereka KKN itu Mereka pulang selamat apa gimana? Katanya sih kalo dari ceritanya Klimaksnya itu Mereka pas disitu tuh Ada 2 orang temennya yang meninggal Yang bergang Maksudnya mereka pulangnya gak selamat semua gitu Maksudnya gak semuanya selamat Ada 2 orang yang meninggal Maksudnya Iya katanya disitu di ceritain sih Ada 2 temennya itu Yang bom motor itu? Enggak bukan Beda lagi Siapa emang? Ini yang meninggal tuh ternyata yang menggagas mereka untuk kakaknya di desa tersebut Siapa? Ayu Si Ayu Dari si Bimaco Kak Ting Kak Tingkat yang disukain Kok Kok bisa mereka meninggal? Katanya Mereka meninggal Dikarenakan mereka melewati Batas-batas yang dilarang di desa Batas-batas Oh bener Jadi gini temen-temen ya Gue dulu pernah tinggal di Kalimantan Itu memang bener Mau kalian percaya atau engga Jadi setiap desa terpencil atau pedalaman Mereka tuh selalu punya aturan dan etika di dalamnya Tata kerama lah bahasa gampangnya Jadi di setiap tempat kayak gitu ya masih ada Nah percaya atau engga percaya Di Kalimantan tuh percaya banget kalo misalnya Itu ada sesuatu yang sangat penting Jadi kalo misalnya lu main ke Kalimantan Gak usah Kalimantan lah ke desa-desa kebencian Dan disitu ada tata kerama Lu mending ikutin daripada lu Menyesal di kemudian hari Baktan Harus Ga akan merasa menyesal lagi Meninggal Lu harus bener-bener Tata kerama di dalam sebuah desa Atau di dalam sebuah tempat yang lu gak tau Lu harus ikutin semua kerama Karena guys tata kerama itu sangat penting Itu diajarkan dong Itu semua yang penting Karena gini loh Lu masuk ke sebuah daerah Lu harus ikutin peraturan yang ada di daerah itu Bukan lu yang Bukan mereka yang harus ikutin Lu apa Tadi si Tiara juga sempet baca dari TB Kita bilang kayak TB ya Dari Salah satu akun berita lah Wikipedia akun berita lah TB ya lah kita sebut TB.com Nah disitu tuh ceritanya Dia tuh kayak Mengberitahu Menguak semuanya Penyataan Dia tuh kayak ngasih tau Kalo misalnya Desa yang sebenarnya diceritakan Jadi dia udah tau kalo misalnya Ini selamatkan Dan dia tuh tau Dan dia beri pilihan Kalo misalnya Desa-desa tersebut Berarti di daerah mana Dan yang bikin gua kaget banget Apa ya Nyata desa itu namanya Kan di desa itu Namanya desa Tari apa Tari Seblang Eh apa ya Tari Seblang Bukan jadi Budaya di dalam desa itu Tari Seblang ya Dia ngasih kayak daftar Desa-desanya tersebut Ada desa apanya Ada desa dadapan Desa-desa Guntir Gumitir Gumitir Alas Gumitir Alas Gumitir Alas 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 Dan dia kayak membuktikan Salah satu hal yang Kuat kalo misalnya desa ini Terletak di Banyuwangi Karena ketika dia search di Google katanya Ini mah katanya Terserah kalian mau pecah atau engga Dia search di Google Pas ngeklik kisah desa penari Bukan Mereka Kalo kita search di Google Kata kuncinya itu Desa penari Itu berada di kota Banyuwangi Tapi ini ada salah satu komentar lagi Yang menyebutkan bahwa mereka Langsung datang ke desa Banyuwangi itu Ke hutan dadapan itu Mereka bilang Gak pernah ada mahasiswa yang Datang kesitu Datang kesitu dan kakak yang disitu Entahlah ya Jadi apa ya cerita itu kayak Mungkin kayak ditutupin Atau engga mungkin Ini mungkin Memang gak boleh diungkap Atau mungkin Memang tidak jadi Atau cuman Piktif dari Penulisnya sendiri Cuman cerita kaya lah Kita gak tau Tapi yang jelas Yang kita ambil dari cerita tersebut Itu adalah Kita tuh harus Menjaga tatak ramah Menjaga tatak ramah Itu bener banget Karena dimanapun tempatnya Itu akan menjamin Dan itu akan menentukan hidup lo Percaya atau engga ya Cukup merinding ya Kamu engga Lalu kita baru denger ditanya Jadi gue Apa ya Jadi gue mau ngasih Coba kamu ada pengalaman gitu juga Waktu kecil atau apa Kalo gue Dari kamu dulu nih Kalo larangan sih Bukan larangan kaya Tentang mistis-mistis gitu Engga lah Bukan karena tempatnya juga Bukan karena patahnya juga Tapi kan emang aku Kan emang ada titipan juga Oh iya Jadi itu kaya ada Di depannya kakinya gitu Pernah keluar Ketika gue berantem Mau di kamer Jadi sampe keselupan kakinya Oh iya Emang iya Emang iya Oh iya Tanya aja tuh yang di kosan maneta Nah kalo gue Masa kecilnya itu Di Kalimantan Gue pernah katanya Nyokap gue Gue tuh lagi jalan Mau ke arah kontrakan Nyokap gitu ya Terus gue tuh dikejar-kejar sama Atau yang kalian bisa tau Yang kepala cuma adensinya doang Terbang-terbang Dan di Kalimantan itu Itu tuh hantu Aku pernah dengerin Cuman ada di Kalimantan Iya cuman di Kalimantan Namanya tuh kalo di Kalimantan Sebetulnya hantu Jadi kalo di kita Di sini gak akan ada dong Karena dia kan gak akan bisa nyebrang laut Karena cuma Indonesia Karena nyebrang laut Nyebrang laut Tanja Mudra Ke Jawa Apakah dia naik pesawat Kaga aja teleportasi Gak jadi Karena apa ya Karena Cuman hantu di Indonesia Yang bermacam-macam anjir Berjiru-jiru Jadi ceritanya tuh Waktu kecil Gue udah kecil-kecil sama dia Terus nyokap gue tuh curiga Kalo misalnya Jadi kayak gini Jangan disebutin Karena orang nonton Dia nonton Beri santorin Jadi ceritanya tuh Ceritanya tuh Hantu ini Hantu Apa Makhluk ini tersebut Tuh doyan banget Sama yang namanya Dara anak kecil Bayi Umur masih kayak Tujuh sampai Apa ya Tiga sampai enam tahun Nah yang bergaris Disininya tuh Katanya Di Kalimantan tuh Dibilang itu Dia punya ilmu Untuk nyepas Palanya ke atas gitu Nama lain-lain Mencari darah segar Nah Satu contoh lagi Gue pernah waktu itu Di umur gue masih SMP ya Gue masih umur 12-13 tahun gitu 12-13 tahun Gue duduk Di depan rumah Gue di Kalimantan Dan Orang ternyata kayak Wah sini lu Eh sini kamu Sini kamu Sini kamu Sini kamu Sini kamu Terus Terus Tapi pas gue lagi Gue langsung cengok dong Jadi itu hantunya Itu lagi dikejar-kejar sama rakyat Kalimantan Serius Terus jadi Dikejar-kejar sama rakyat Terus jadi Dikejar-kejar sama rakyat Serius Dan semua orang Jadi dia itu bukan kayak hantu Dia kayak ilmu Nah Dikejar-kejar sampai Oh sini lu Jadi di Kalimantan Hantu itu paling dicari Buat ilmu Kekebalan Awet muda Sama Keabadian Keabadian Nah itu dicari banget sama rakyat Makanya hantu-hantu Keabadian kalau misalnya Dapat dia Dia bakal Umur panjang gitu Eee Dan di Kalimantan gitu Dan Dipercaya emang begitu Karena Depan mata gue sendiri Gue ngeliat kayak Dia terbang Jadi itu bener-bener Isi dan segala macemnya Itu bener-bener nyata banget Jadi bener-bener dikejar Dan itu tuh Diburu sama orang-orang Kalimantan Waktu itu lagi digang gue Namanya gang sahabat Dan itu cerita Pengalaman gue yang paling Bego banget Sampai sekarang kayak gue paling takut Kalau dengan cerita Cerita yang berhubungan sama horor Gue mendingan dia Makanya selalu ngandelin dia Gusoh ngandelin dia Oke temen-temen Bahkan dia ke kamar mandi pun Gak berani Gak berani Gak berani Gak temen-temen Gak oke Oke temen-temen Jadi itu aja cerita Share kita hari ini Dan buat kalian semua Amin nikmahnya aja Mau itu cerita bener atau efektif Pokoknya apapun ceritanya Gak harus horor Gak harus cerita Yang kita bahas Pokoknya semua cerita Apapun yang kalian tangkep Yang kalian denger Yang kalian ketahuin dari orang lain Itu Kan kita belum tahu kebenarannya Belum tahu itu bener Tidak Ambil positifnya aja Dan buat dampak di diri sendiri Bukanlah positifnya Oh Oke temen-temen Yang baik-baiknya Ya udah Udah sakit banget ya Oke temen-temen Jadi buat kalian semua Kalo kalian punya cerita Atau pengalaman yang serem juga Kalian bisa komen di bawah Siapa tau Gila Ini kita bikin video Malam-malam Kayak gini tuh Hari Jumat loh Jam berapa sekarang? Malam-malam Jam Satu Oke temen-temen Jadi Makanya cepet tutup Anjir Cepet tutup balik Oke temen-temen Buat kalian semua Sini closing Malah cabut Belum ini Oke temen-temen Jadi buat kalian semua Yang punya pengalaman Serem juga Atau pengalaman yang aneh Kalian bisa komen di bawah Dan jangan lupa untuk Like, Comment dan Subscribe Bye